Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jam berapa dari Mekah ini? Masya Allah jam Ya sekitar 1 jam jam 9 dari sana Gimana kabarnya Kang Burrahman? Alhamdulillah baik Masya Allah gimana kerjanya? Kerja Ini saya tadi kesini bingung nyarinya Kang Burrahman Ini belum ada apa-apa ini Ya jangan repot-repot lah Ini Mas Awi nyasam gak tadi? Hah? Nyesam gak jalannya? Wah bingung baru bertambah di sini tadi Jadi belakangnya extra itu saya tadi lewat jalan yang pohon-pohon Terbalik baru muter-muter kesini tadi Ini sepertinya ini Kang Burrahman ini youtuber yang apa ya? Youtuber yang Yang masih polos Yang polos Yang polos Tetangnya itu Saya lihat itu untuk gue apa adanya itu orangnya Gak sesuai Youtuber-youtuber yang lainnya Orangnya kalau Lugu gitu Ngomong-ngomong udah berapa tahun kan Angkar-ngomong di sini? Saya setahun setengah kali Setahun setengah? Iya Pak Tessa masih lugu Masih lugu Iya masih lugu Nanti kalau kamu sudah disini lama Sudah tahu semua disini ya Agak sedikit membahayakan Yang penting kerja disini yang Yang lepun, rajin, yang lurus Oke teman-teman ya Maaf nih Kalau suaranya kurang Kencang ya Karena pakai ini pakai HP juga Dan mohon maaf ini Pemandangannya ya Ini 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 Para subscribernya Kang Antur Rahman ini Harus juga dimalumi Ya betul Jadi ini pemandangannya Ini natural Ini natural Ini memang studio Ini memang studio Kang Antur Rahman Ini studio Ini seperti ini Memang di setting seperti ini Biar Biar Kelihatan natural Kalau studio-studio yang bagus Itu sudah Sudah umum Tapi ini Ini ada nilai seminya tersendiri Ini Ada nilai seminya tersendiri Ada nilai seminya tersendiri Ada nilai seminya tersendiri Ada nilai seminya tersendiri Ini Masya Allah Terbarapala ya Mas Awi dari Mekah Yang main kesini Saya itu Sebenarnya Merasa Nggak enak Seharusnya Saya yang Yang perihan Awi ya Di pertemuan itu Pasti tahu kan Sebagai pas saya itu Yang pasti Bawa 20 ribu Mesti Di bawah Tapi Masalah ya Yang mungkin ini Sudah Tendam Yang mahu Masa ya Jadi begini Orang-orang Alhamdulillah Jadi Menjalin silaturahmi itu Tidak memandang Siapa orangnya Tidak memandang Berapa subscribernya Yang penting kita menjalin Silaturahmi Saya melihat Youtuber-youtuber Jepang Mekah itu Pada mumpul-mumpul Itu senang saya Pengen juga Tapi Memang saya Kerjanya juga Sibuk Agak Kurang bisa Mengikuti Reka Kebetulan Ini tadi kan Saya Ada kerja Dijedak Terus Mampir ke rumahnya Kang Abdul Rahman ini Gitu Begini saya Memang tanya nih Mas Awi Apa Sibuk 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 Terus Sudah Gak apa-apa lah Sedikit Ya saya Sebetulnya Visas saya Visas sopir Sopir biasa Visas Sopir rumah Kebetulan Saya itu Waktunya itu Agak begitu Longgar Sopir tapi Gak agaknya suar Cuman Madrasah saja Di luar itu Saya banyak kosongnya Dan Waktu kosong itu Saya manfaatkan Untuk Mengambil Video Di Masjid Ilharon dan sekitarnya Untuk Menginformasikan Kepara Khususnya Kepara Jamaah Umroh Ataupun Calon Jamaah Haji Dan Insya Allah Itu akan bermanfaat Gitu Mudah Mudah Bermanfaat Gitu Jadi Bisa Sopir Kasih Ini Dengan Kreativitas Yang Tampak Matas Ya Alhamdulillah Bisa Nemenin Jamaah Umroh Jiaroh Bisa Ngantar Jamaah Umroh Kemarin Barisan saya Ngantar Kiai Dari Dari Jawa Timur Sana Berkunjung Kediaman Habib Habib Bisik Habib Bisik Yang ada di Sarai Sitim Alhamdulillah Bisa Membantu Seperti itu Itu suatu Apa ya Satu Kesenangan Tersendiri Bagi saya Karena bisa membantu orang lain Alhamdulillah Seperti itu Saya juga Senang melihat-lihat vlognya Kang Ngorokman ini Walaupun Dalam Keterbatasan Tapi masih bisa berkreasi Semangatnya luar biasa Kalau saya itu Emang Masih kebatas Untuk vlognya Tapi Ya Saya belum bisa Keluar jauh-jauh Begitu ya Emang diajak Sama teman-teman Yang baik Bukan diajak Dari Kalau kemana Lalu Cuman Saya yang gak enak Saya bukan enak Apa yang sama Majikan Iya Saya mananya Majikan Kalau Saya Tampak Polisi Kebatasan Majikan Yang Yang Beda Beda Dengan Yang lain Kalau Kerjaan Seperti Di kantor itu Kan ada Ibu Kalau Saya ini Jam kerja saya itu Gak tentu Mas Abi Mengerang Suat Suat Suatu di pagi Iya Sejapkan dari pagi Ya Dari jam 6 pagi Jadi Terus Nampai jam Tukur Ya Jadi Sudah saya Sempai aja Dari pagi Gak bisa kemana-mana Makanya Saya itu terpekan Kalau saya itu sopen Tapi insya Allah Bisa kemana-mana saya Mungkin Pastinya itu Majikan itu bisa di Bisa mengikut saya Misalkan Saya dipanggil dari majikan Kamu dimana? Saya jauh Saya sudah menunggu, dia mau menunggu Berapa jam mereka datangnya? Dia gitu tanya Kira-kira setengah jam, satu jam Bahkan kalau saya Tidak bisa datang, dia tidak diam Tidak bisa, saya lagi repot Dia diam dia Alhamdulillah Lain majikan, lain orangnya Tidak bisa Bisa-bisa disamaratakan Sudah Sudah seperti jodohnya Ya disyukurin aja Insya Allah Ini juga saya disyukurin Saya tetap menjaga kerja di Arab Saudi Di sini Walaupun Ya sedikit kecewa Saya sebenarnya Saya juga dipanggil ke sini Untuk menjadi subir Cuman Sampai sekarang ini Jangan proses-proses Menuju subir Yang penting karena Biaya juga yang sangat pahal Ini saya dipanggil ke sini Itu uangnya Di hidup Bukan Iya Memang mahal Kalau bisa-bisa seperti itu Itu bersama dengan bisa syarikat Belum bayar bulannya Juga mahal Itu Beda dengan Bisa-bisa lama Bisa Apa itu Sompir Seperti saya ini Ini memang murah Kurang Belum bayar bulannya Juga murah Apalagi yang lama-lama Saya ini tidak Pengalaman Mana-mana Masihkan itu seneng gitu Makanya kemarin terakhir Saya berpanjang Sim Diberpanjang berapa tahun 10 tahun lagi Walaupun Sini sudah 10 tahun Diberpanjang lagi 10 tahun Seneng dia Ya itu Mas setiap Setiap Orang berbeda-beda Tidak bisa Dia Sabar menghadapi Orang Saudi Memang ada yang Seperti itu Memang faktor adaan Yang memaksa Seperti itu Ini yang sudah lama Saya Seperti saya juga Jangan dilihat Enaknya saja Karena Jadi Ditanya dulu Awalnya bagaimana Awalnya saya juga begitu Awalnya juga sedih Pernah nangis Pernah di Pernah di Apa Pernah disiksa Dengan majikan Dibuang Digudang Jadi Semua ada perjuangannya Kalau misalkan Kamu punya niat yang baik Misalkan majikan Masih membutuhkan Saya kira Insya Allah Suatu saat nanti Majikan juga akan Perlukan Karena majikan Kamu itu Sekelas-kelasnya Manusia itu Dia mempunyai hati Akan lunak Kalau memang dia masih Membutuhkan Kecuali kalau dia Tidak membutuhkan Karena faktor Biaya yang terlalu mahal Itu Lain lagi Ceritanya Seperti itu Insya Allah Kalau sekarang Sudah positif Masa dulu Sudah positif Jadi Tidak membutuhkan Oh Insya Allah Kalau bulan Habis-habis Bulan ini Oh Berbelang Ya Mudah-mudahan Di Indonesia Bisa Berkreasi Dalam bentuk lain Masih banyak Di Indonesia juga banyak Di eksplor Tempat-tempat Misata Yang korpus Orang-orang yang Sukses bisa Bisa di eksplor Untuk dibagi-bagikan Ke para tenaga kerja Para tenaga kerja Ini juga membutuhkan Bagaimana cara Usaha di Indonesia Seperti apa Karena kita tidak tahu Harus Ada orang yang Meng-eksplor dari sana Jadi Kayak gini ya Kan kita Kalau Kita pulang Berjalan dari luar Nanti itu Kita mau Bisa apa Iya Sebetulnya Mengembangkan konten Youtube itu juga bagus Banyak yang di eksplor Jadi sebanyak Maksudnya Ini untuk sampingan saja Jangan untuk kerjaan Tidak bagus Jangan untuk pekerjaan Tapi itu Untuk mengembangkan konten Banyak Bisa Yang penting Konten itu positif Karena Halal haramnya konten itu Dari Konten yang kita pasang Konten itu Yang bisa memberikan Manfaat Yang ada nilai positifnya Insya Allah itu Selain menghasilkan uang Menghasilkan pahala juga Insya Allah Alhamdulillah teman-teman Saya senang sekali Kedatangan kamu Mas Kawi Bisa kasakan ya Harusnya saya yang ini ya Yang main itu Tapi ya Mau dipakuti lah Bapak Kebetulan saya tadi kan Lewat dekat dengan sini Saya akan mampir Melihat Silaturahmi Bila senang Mungkin nanti Lain kali Saya akan Silaturahmi Dengan Youtube-youtuber Sedah Ataupun Youtube-youtuber Mokak Itu Suatu hal yang Sangat positif Saya senang kok melihat Youtuber-youtuber Rumpur Seperti Kang Irlam Kang Alma Seperti Kang Kacong Itu Sahabat TKI Siapa yang disaib itu Ya itu Juga senang saya Banyak yang hubungi saya Tapi Sayangnya kadang-kadang Tidak bisa Karena Terbatas Sampatu juga Mohon-maaf Untuk para teman-teman Yang Belum Bisa Silaturahmi Dengan saya Insya Allah Nanti lain waktu Akan Bersilaturahmi Ya Tetap Semuatlah Kang Sampai Walaupun Serba Dalam Tetap Batasan Tetap Semangat Walaupun Nanti Pulang ke Indonesia Bikin aja Konten disana Nanti kembangkan disana Tidak ada Jalannya Insya Allah Karena Jangan Tujuan utamanya Jangan Faktor Finansialnya Tapi Faktor Itu nomor 2 Jangan Jangan Saya juga Begitu Dulu Moten yang positif Kira-kira itu Bermanfaat Untuk orang Banyak Kita Memangka Insya Allah Seperti itu Halo teman-teman Saya Senang Sekali Ya Kedatangan Ini Benar Saya Ini Sebenarnya Lagi Selanjutnya Kalau Saya Belum Apa-apanya Apa-apanya Ini saya Pasti Burus Kamu Kalau Sudah lama Disini Pengen Dia Seperti saya Berat Saya Membengkak Itu Alhamdulillah Kalau Sudah lama Disini Biasanya Sudah Mapan Tidak ada Masalah Dengan Masjikan Insya Allah Gaji Biasanya Sudah Lumayan Terus Pekerjaan Biasanya Sudah Tidak Terlalu banyak Biasanya Yang sudah Lama-lama Yang sudah Di atas Sepuluh tahun Seperti itu Biasanya Kalau orang-orang Lama Biasanya Punya Sampingan Itu dia Sampingannya Itu dia Banyak Banyak Kabungan Bikir sana Bikir sana Jadi Lekap itu Mikir Jadi Kepada Itu Yang Orang Temung Tidak 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 Pokoknya Buat Teman-teman Ya Subscribe Atul Manakam Dan Subscribe Mas Awi Berhubung Channel Kami PKI Arab Saudi Ya Kalau ini Mas Awi Ini Seputar Masjid Masjid Ya Udah Teman-teman Ya Mungkin Video kali ini Cukup Sekian Dulu Ya Saya Kedatangan Tamu Mas Awi Dari Mekah Pokoknya Jangan lupa Di like Dan Di subscribe Di channel Saya Burokman Dan Ini Mas Awi Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Channel Kang Abdur Rahman Dan Channel Saya Mas Awi Sekian Lalu Ya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax